Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan bahas mengenai torrent atau file torrent Apa fungsi, manfaat, keuntungan dan kerugian menggunakan file torrent? Mungkin diantara kalian semua ada yang belum tahu apa itu file torrent Oke kita langsung saja cari tahu torrent adalah Di sini banyak yang membahas torrent Dari kompasian yang bahaya menggunakan torrent Terus dari high net, apa itu torrent dan keuntungan? Dari kaskus mengenal apa itu torrent? Ini dari kaskus mengenal apa itu torrent? Aneh mau sedikit share apakah itu torrent? Langsung saja ciki.gun ini dari siapa nih? Dari ts idos Jika kamu pernah melakukan pencarian software game Software game atau film gratis melalui internet tentunya pernah mendapati link download dengan extension torrent Jadi file torrent adalah file kecil yang berisi informasi download yang dapat didownload dengan menggunakan aplikasi atau software clean torrent Seperti u-torrent, b-torrent, puse, dan masih banyak aplikasi clean torrent lainnya Torrent merupakan sistem download file dengan menggunakan fear-to-fear Jadi dari komputer ke komputer langsung gitu ya Jadi satu sebagai server yang satunya sebagai klien Jadi itu fear-to-fear File torrent yang kita temukan selalu berextension bintang .torrent Dengan kapasitas yang hanya beberapa kilobit Di dalam file tersebut berisi informasi file yang akan didownload Jadi .torrent itu hanya seperti shortcut gitu gajah Bukan file sesungguhnya yang kalian mau download Mulai dari kapasitas file, jumlah file, dan di mana file harus download Jadi file torrent ini bukan file yang sebenarnya Dan file yang kita download bukan berada di dedicated server Tetapi dari berbagai jaringan komputer fear-to-fear Yang saling terhubung dengan menggunakan aplikasi clean torrent Jadi setiap komputer yang mendownload file tersebut otomatis menjadi server Buat yang lainnya Intinya semua komputer saling berbagi antara satu dengan yang lain Apakah artinya komputer saya bisa dibaca sama komputer lain? Berbahaya dong guys Sesungguhnya dalam mendownload file torrent dilakukan melalui dua tahap Yaitu yang pertama kamu mendownload file dengan extension torrent Contohnya nama file .torrent Yang kedua setelah mendapatkan file torrent Lalu buka atau load file torrent tersebut dengan menggunakan aplikasi software clean torrent Torrent, bitorrent, fuse, dan lain-lain untuk mendownload file aslinya Jadi si .torrent itu adalah baru seperti shortcut gitu ya Jadi di dalamnya itu ada informasi di mana kalian akan download nama file dan lain-lain Di situ ada di dalam si file torrent itu sendiri Di dalam mendownload file torrent kamu harus mengetahui dan mengenal apa itu shader dan lancer Shader dan lancer Shader adalah komputer yang sudah mendownload 100% lengkap Atau memiliki file lengkapnya serta men-share file tersebut di lisir Gimana sih bacanya nih Adalah komputer yang sementara dalam proses mendownload dan filenya belum 100% lengkap Atau bisa jadi komputer sudah mendownload 100% lengkap tetapi tidak di-share lagi Oh jadi tergantung kita ya Kalau kita telah mendownload filenya lalu di-share Baru yang lain bisa mendownload file yang ada di komputer kita gitu guys ya Jadi jika berniat mendownload file torrent carilah yang memiliki shader paling banyak Jadi yang sudah 100% tadi ya shader itu Biasanya informasi ini bisa didapat di web pada saat pencarian file torrent Ini berarti jika tidak ada seed Berarti download tidak akan selesai-selesai Makin banyak seed makin cepat kita download Apalagi jika semua shader aktif online saat mendownload file dengan menggunakan clean torrent Dan nanti akan terlihat jumlah shader dan lensernya Beberapa istilah dalam torrent Nah satu tadi ya ada seed atau shader Jadi seed atau shader itu adalah file yang sudah 100% di-copy Adalah orang yang telah memiliki full copy dari sebuah file torrent Kategori shader ini adalah orang yang membuat torrent awal Ataupun orang-orang yang telah selesai mendownload sebuah file dan secara otomatis menguploadnya Jadi kalau kita share lagi jadi kita posisinya adalah sebagai seed atau shader Yang kedua list ini gimana bacanya Laser, laser adalah orang yang baru saja mendownload Jadi ini belum selesai ya mendownloadnya Yang ketiga ada heat atau runner Adalah orang seorang laser Yang telah berhasil mendownload seluruh file dari sebuah file torrent Namun langsung keluar atau tidak meng-seed file tersebut Sampai rasio mereka mencapai 1.0 Swar adalah secara sederhana bisa disebut sebagai ekosistem Keseluruhan fear atau user yang sedang terkoneksi mendownload file tersebut Jadi semua user yang telah mendownload atau yang sedang mendownload satu file yang sama Selanjutnya adalah rasio perbandingan antara jumlah upload dan download tersebut Rasio sistem untuk memantau jumlah pengiriman dan penerimaannya Prinsip kerja torrent Oke gitu ya Jadi torrent itu adalah sebuah shortcut untuk mendownload file sesungguhnya Tapi harus menggunakan tool lagi atau software torrent yang disini namanya ada utorrent ada bitorrent Ini kalian download dari ini ya utorrent download dot win jadi untuk windows langsung aja download Saya ini install dulu ya yang ku torrent tadi install dulu Jadi kalau saya biasanya menggunakan torrent ini untuk mendownload file-file yang besar Enaknya paket torrent ini bisa di-pause juga kalau misalkan belum selesai Downloadnya bisa dilanjutkan keesokan harinya Finish Contohnya ngodownload apa Game torrent Torrent game Coba ya File-file disini yang kecil-kecil lah Contoh Buat contoh aja Oh ini Oh ini Moto GV File torrent Moto GV Nah ini coba berapa giga nih Torrent download Di sini ada tombolnya nih langsung teman-teman klik torrent download Ini 31 12 giga cukup lah ya kita simpan di Coba simpan di G terus ke game Oke di replace game motor GV game lalu motor GV select Lalu Add Nah Ini langsung sedang mendownloadnya setelah sebanyak 12 giga Nah kelebihannya Kalau teman-teman menggunakan torrent ini bisa di-pause nih Nuh pause kan Bisa di-pause lalu besoknya misalkan dilanjutkan bisa Itu keuntungan menggunakan file-file torrent Jadi melanjutkan ke ukuran atau ke sisa file yang belum di-download Udah lah ya gitu nanti Saya lanjutkan setelah selesai ngedownload Jadi itulah fungsinya dari torrent Jadi torrent itu adalah Berupa file shortcut Jadi ukurannya cuma beberapa kilobyte Untuk yang isinya berisi informasi file yang sesungguhnya akan kalian download Jadi kalau mencari file-file yang besar Misalkan source window terus antivirus game dan lain-lain Silahkan teman-teman carinya yang bentuk file-nya torrent Jadi lebih enak Oke gitu aja tentang sedikit sharing mengenai file torrent Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax